Ya, saya Gina Lubis, anak pertama dari almarhum Batara Lubis. Beliau tuh mempunyai empat orang anak, dua perempuan, dua laki-laki. Ya sudah, itu aja. Semua besar di Jogja. Itu kan kalau melihat jumlah dan kekayaannya itu emang banyak banget gitu. Dulu gimana sih akhirnya itu kembali lagi ke warga sejarahnya si karya itu gimana sih? Oh, enggak. Bapak saya tuh tipe orang yang, yang apa namanya, rajin gitu loh. Apa? Rajin ngarsip. Nah, jadi administrasinya tuh ya lumayan, lumayan komplit untuk diri dia sendiri gitu loh. Nah, jadi sketsa, terus barang-barang yang lain, peninggalannya beliau itu ya tadinya disimpan rapi oleh beliau. Terus beliau enggak ada, kemudian ya kita sebagai anaknya ya bertanggung jawab untuk meneruskan gitu loh, meneruskan, menjaga paling enggak. Itu kemarin pas sebelum pameran sketsa kan, kita lihat loh sketsanya ternyata lumayan banyak gitu. Kenapa enggak dipamerkan? Akhirnya terus ada wacana itu, terus kita coba pamerkan sketsa-sketsanya gitu. Sebagian. Ada berapa sih jumlahnya itu? Kok 200 lebih deh kayaknya? Sudah sangat, belum yang tulisan-tulisan. Iya, tulisan. Ya itu tadi mau lihat, ini sejarahnya dulu tuh masih tersimpan gitu dengan apa. Ya, saya dari awal itu kemudian sempat itu kan seperti dititipkan atau gimana sejarahnya? Kok saya yang cerita dititipkan tuh kurang-kurang ini, kurang jelas anunya. Cuman dulu katanya, katanya dulu pas kejadian peristiwa 65 itu, kan suasananya jadi kacobalo tuh disanggar katanya. Karena saya infonya enggak begitu ini sih mas, enggak begitu, oh jadi saya kalau cerita tuh malah nanti takut gimana. Jadi kalau yang saya dengar tuh gitu, jadi suasana sanggar ditinggal kan, tinggal kesana, tinggal pulang-pulang sama orang-orang itu. Jadi bapak saya tuh ngekip gitu, nyelamatkan karya bukan hanya karya diri sendiri, tapi punya teman-teman juga gitu. Nah, mungkin karena takut, takut disita apa gimana zaman dulu dititipkan lah ke tetangga kan, baik-baik tuh tetangganya lingkungan sana gitu. Ya udah, nanti abis peristiwa itu katanya dikembalikan lagi barangnya, sehingga beberapa karya tuh masih ada yang selamat gitu. Ceritanya gitu, tapi pastinya sendiri sayang, enggak ini loh mas, enggak apa namanya, takutnya enggak valid itu tadi kan. Kan saya masih usia dua tahun ya, tiga tahun, jadi enggak ngerti sejarah yang sesungguhnya gitu loh. Cuman katanya-katanya tuh saya kurang, kok kurang serak buat cerita kalau katanya-katanya itu loh. Saya kan ke Jogja lagi itu balik tuh tahun 69, nah 69 tuh bapak saya udah ada tuh, udah di luar, oh. Nah, karyanya sendiri baliknya saya kurang tahu pastinya tahun berapa. Tapi, waktu baliknya sebenarnya, waktunya ikut juga, ngerti juga banyak karyanya juga, udah ngerti juga. Jadi, saya tuh, maksudnya, ikut, ngikuti lukisan bapak saya tuh setelah beliau enggak ada gitu loh. Jadi, sebelumnya itu emang, bapak kan total di situ, jadi saya ya menikmati aja gitu. Jadi, enggak, 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 enggak ngikuti arsipnya apa segala macem gitu. Kurang, parahal, bisa dibilang kurang, masih kurang peduli gitu loh. Setelah itu? Setelah, setelah itu baru, terus kita baca-baca, wih kok sayang ya kalau tulisan ini cuman, cuman didiemin aja gitu loh. Terus, akhirnya kita ya coba ngarsip ala-ala sendiri semampunya gitu. Yang udah rusak, kita copy lagi ya, paling se-itunya. Arsip sederhana gitu, supaya. Apa info-info perkara yang bapak tentang? Enggak, enggak tahu saya mas. Mas, ini baru-baru juga malah? Nih, ya udah lama taunya, udah lama, tapi cerita yang sebenarnya tuh enggak tahu. Jadi, gimana ya? Kalau yang tahu banget, emang kan Pak Cokop pakai itu, temennya, temennya kan. Saya kan baru kecil banget, cuman katanya-katanya gitu. Pastinya enggak tahu saya juga. Dan beliau tuh alam-alam sama sekali enggak pernah cerita masalah, masa lalunya gitu loh, Mas. Sama sekali, kayaknya apa mungkin, dia enggak, kurang suka lah mungkin cerita sejarahnya. Nah, mungkin untuk perkembangan anaknya mungkin kurang bagus apa gimana, barangkali ya. Kan pertimbangannya apa, enggak tahu. Tapi yang jelas enggak pernah cerita. Kalau cerita karya, Bu, kenapa? Kalau cerita karya, saya yang sering nanya. Saya, saya yang sering nanya kan, saya yang paling besar. Adik-adik saya ya, itu tadi masih kurang peduli itu tadi. Saya sering nanya-nanya, sering protes juga saya. Misalnya, misalnya warna apa, kok kayaknya warna ini. Misalnya enggak balance, enggak ini, kurang makis, apa-apa gimana, gimana gitu loh. Jadi, terus dia ini apa namanya, terima gitu loh. Ini kan belum jadi alasannya dia gitu ngelesnya. Ini kan belum jadi, ini masih ini, dasarnya gini, gini, gini gitu. Oh, yaudah, nanti pas lukisannya udah jadi ya, emang bagus gitu loh. Kalau cerita soal, ya ini membetulnya cerita soal karyanya sih, sebetulnya. Ini kan bapak juga gak kenal, jurnal-jurnal, apa, aktif banget gitu. Ada sketsa dan macam-macam. Kalau cerita karyanya kayaknya enggak, paling kalau misalnya dia habis misalnya ngelukis kuda lumpeng gitu ya. Kan kita udah tahu, oh itu kuda lumpeng gitu, tapi nanti ceritanya kuda lumpeng gimana, kalau kita nanya ke dia, dia cerita tuh sejarahnya, ini, ini, ini. Terus yang berhubungan sama kuda lumpeng apa, musiknya, pakaiannya, kostumnya, terus ornamennya, detil itu dia tuh. Ini kan kalau zaman dulu, kalau banyak teman-teman saya tuh kalau datang tuh, kalau udah cerita tuh males pulang mas. Terus soalnya ada, terus nyambung gitu loh. Gitu juga kalau dengan motif Bata, apalagi Bata kan ceritanya tambah, menjadi-jadi gitu loh. Kayak semangatnya kayak kebakar gitu loh, kalau cerita masalah Bata gitu. Yang Jawa aja dia tertarik gitu loh, apalagi Bata. Dan itu budayanya tuh gak cuman, gak cuman Jawa sama Bata aja, kayaknya dia kebudayaan nasional tuh suka gitu loh. Dari berbagai provinsi tuh, emang dia kepengen gali tuh loh. Kalau yang cerita kita, karyanya dia terus ujian, akhirnya kayak yang akses, kayak surat dapar dan itu gimana sih menurut saya sih waktu itu? Yang mana? Itu untuk cover dan sebagainya. Oh, gak tau saya langsung gak tau tuh, tahun 50-an kan? Kan Papa tuh datangnya kesini tahun 53. Di antara temen-temennya dulu katanya, katanya, katanya temen-temennya. Yang paling sering laku tuh lukisannya Papa di sanggara pelukis rakyat gitu. Yang paling produktif, ya mungkin karena apa, ininya ada ya, sarananya ada gitu. Jadi mungkin zaman dulu kan susah juga tuh, dapet kertas susah. Tapi ya, Papa tuh dibandingin temennya lumayan paling ada gitu loh. Jadi, kalau punya cat ya dipakai sama-sama gitu loh, supaya temennya juga bisa berkarya gitu loh. Abis ya gak apa-apa katanya dia, tapi kan seneng gitu loh, ngeliat temennya sama-sama ngelukis gitu loh. Kalau menuruti ego ya emang-emang ya Mas ya. Berbagi zaman dulu susah kok dapetnya gitu loh, tapi ya, Papa tuh gak kayak gitu gitu loh orangnya. Susah sama-sama, seneng sama-sama gitu. Gitu juga dengan berkarya. Dulu kalau temennya kan, kalau abis seket gak jadi buang, seket gak jadi buang gitu. Kalau Papa kan gak seket walaupun menurut dia itu gak berhasil, tetep dikumpulin gitu loh. Karena katanya itu tuh proses gitu loh. Proses dia dari gak bisa gambar anatomi misalnya kan. Kan orang kan gak langsung bisa gambar itu. Apalagi kan Papa tuh kan alirannya dekoratif, jadi gak fokus ke anatominya orang gitu loh. Makanya dulu sama Pak Terubus apa ya, yang bilang dia gak punya bakat itu loh. Itu karena dia gak bisa gambar anatomi gitu loh. Tapi ya tetep ngeyel karena kekeh pengen jadi pelukis itu tadi. Iya, 100 persen. Dan itu tiap hari loh. Tiap hari. Iya, tiap hari. Walaupun misalnya mungkin lagi ada malesnya gitu, tapi tiap hari tuh megang. Puas. Kalau gak puas ya speedol, ya apa, ya apa. Pokoknya menghasilkan sesuatu walaupun itu cuma kecil misalnya gitu loh. Tiap hari itu. Itu sampai yang, kalau balik lagi dari 65 itu juga masih aktif banget ya. Apanya? Bapak. Oh iya, malah tambahan untuk mas. Bahwa aktif. Hmm, hmm. Kalau masih lintas juga tambah. Iya, kan tambah, tambah enak semuanya kan. Hmm, hmm. Iya. Kan warnanya kan bisa dilihat, mungkin pengaruh juga ya mas. Yang dulu tuh kan kayak kabur-kabur tau. Semakin kesini, semakin kesini kan warnanya terang-terang gitu. Mungkin menggambarkan suasana hatinya juga barangkali loh. Coba perhatiin lukisan yang lama-lama kan pasti. Apa zaman dulu catnya modelnya gitu, saya kurang tahu juga. Hmm. Tapi semakin kesini, semakin kesini kan warnanya semakin terang gitu. Kalau teman-teman deketnya atau siapa yang masih berkumpul sampai terakhir tuh, siapa itu? Apa itu? Teman-temannya? Bapak tuh seringnya mainnya cuma sama mempeke itu eh? Iya. Terakhir-terakhirnya gitu. Saya dengar itu loh ya sama Pak Afandi dan berikutnya. Oh iya, kalau sama Pak Afandi itu kan, karena mungkin ada kedekatan emosi ya kan gurunya. Jadi dulu kok setiap ada saudara saya datang dari Sumatera tuh kan, orang biasa dibawanya ke Candi. Kalau ini enggak, bawanya pasti langsung nomor satu ke museum, kenalin sama gurunya, kenalin lukisannya gitu. Iya kok sama Pak Afandi tuh. Kayaknya kok Pak Afandi tuh support sampai meninggalnya deh. Dulu zaman susah-susah kalau mau ngelukis nggak ada ini apa, kanvas kan? Suka dikasih, suka dikasih Pak Afandi karena mungkin Papa ngomong kepingin ini ngelukis gitu kan, tapi zamannya susah barangkali kan. Kan jual lukisan nggak kayak pisang goreng tau mas? Nggak. Jadi kalau laku satu dua tuh untuk hidup beberapa bulan atau tahun ke depan gitu loh. Mungkin kan pas zamannya susah ya, kecil-kecil, Bapak Cerita suka dikasih, chat. Pak Afandi kan chatnya kan nggak full dipakai tuh, cuma cerek-cerek-cerek. Banyak yang masih bisa dimanfaatkan gitu loh. Jadi kalau pulang dari sana suka bawa chat. Chat sisanya Pak Afandi. Oremran. Iya. Pak Afandi ya, kalau pakai ya. Iya Pak Afandi, coba-coba. Yang lain siapa tuh? Yang lain, kalau Pak Indra Gunawan tuh sempat ketemu gitu aja, tapi nggak. Karena Pak Indra-nya kan udah sepuh tau. Terus dulu terakhir-terakhirnya Pak Indra tuh lama di Bali. Lama di Bali, pas ke Bali ketemu, terus saya pas ikut ke Bali. Terus apa lagi ya? Ya udah itu aja kayaknya. Kalau kedekatan Bapak sama komunitas-komunitas misalkan dengan sanggar bambu atau ibu seringnya. Ya saya ngertinya cuman, kemana ada acara sanggar bambu gitu aja. Cuman saya nggak ngikuti detail ke sana. Dulu nggak kepikiran gitu loh mas. Kalau ngerti kayak sekarang gitu ya, saya pengen dengerin juga kan. Ngomong apa dia gitu loh. Untung ada ini nih, salah satu. Itu yang diomongkan. Itu bahan untuk? Sarasean gitu-gitu. Suka dulu kalau diskusi-diskusi seni rupa gitu, suka diundangkan. Jumlah sketsan yang disini, kalau dari keluarga sendiri mengelolanya ya gimana? Iya, mengelola maksudnya? Maksudnya media itu disimpen, penyimpanannya. Oh iya itu, ya mungkin penyimpanannya sementara ini ya. Terus yang lainnya ini saya juga masih bingung nih. Maksudnya saya nanti pelan-pelan mau diframe juga supaya nggak koyak sobek-sobek kan. Nah itu rencananya tahap, biayanya juga lumayan. Banyak juga malah teman-teman juga ya? Ada yang, ini ada yang teman ya? Yang udah tak pisah kayaknya yang teman ada di dalam itu seplastik. Kayaknya udah tak pisah ini. Ada itu di dalam masih satu plastik. Yang hancur juga banyak mas. Kena rayap itu tadi yang saya cerita. Hancur se-se-se-se-koper. Iya. Isinya sketsa itu? Sketsa, iya. Yang tulisan-tulisan itu pen, kalau punya bapak bu. Yang termasuk kayak ini. Semana seperti apa? Ada, tapi mengenai itu semua nggak full masalah seni lukis. Dia nulis masalah tortor, itu loh yang saya bilang tari, batak itu. Ada beberapa, ada tulisan itu. Ya, saya lihat pemikirannya dia, apa aja sih mas saya, tentang kebudayaan. Iya, iya. Ada, ada. Tapi banyak yang ngomongin tradisi atau apa sih dia. Tradisi ya mas. Kayak ini kan dia, basicnya dia ngomongin kekaryaan. Iya. Iya. Kalau dibaca-baca nggak ada yang berbau politik, apa-apa. Sama sekali nggak ada. Makanya saya senangnya tuh ya, papa tuh membuktikan dengan karya gitu loh mas. Saya senangnya sebagai anak. Bangganya juga gitu. Dia buktikan dengan karya gitu loh. Kan bisa dilihat sendiri lah orang ngeliat lukisannya almarhum tuh kayak apa gitu loh. Kan nggak, nggak, nggak berbau aneh-aneh gitu. Kan banyak menggali dari kebudayaan daerah. Pernah, nggak pernah ini apa namanya. Dulu tuh cuma mama tuh dampingin aja gitu. Tipenya bukan yang, kalau saya kan nanya-nanya gini-gini gitu. Mama tuh tipenya bukan, ya tipe ibu beneran gitu loh. Nggak, 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 nggak kepo gitu loh. Kan orang zaman dulu kan lain deh mas. Kalau cerita tentang itu loh, pameran kemarin yang di Tino Sidon ini, prosesnya siapa yang punya ide pertama? Oh, pertamanya kan saya ketemu sama Mbak Titi. Terus dia bilang agendanya Tino Sidon tuh gini-gini, pengen ada pameran gini-gini. Terus ketemu saya, aduh itu di rumah tuh banyak sketch saya bilang gitu. Kalau dipamer ke Mbak, dipamer ke Mbak, tapi belum di frame saya bilang gitu. Yaudah, terus berjalan, terus yaudah. Saya pertamanya ketemu, kan udah lama nih saya nggak ngikuti dunia seni lukis di Jogja. Kan saya baru ke Jogja lagi tuh baru gitu. Terus saya pertamanya karena saya ingat dulu, Papa tuh deket sama Om Broto, Pak Broto SM. Saya nanya gitu loh, Om, ini rencana pameran sketch-nya gimana Om? Iya bagus, bagus, dia bilang gitu. Pak support, dia bilang gitu. Terus apa Om yang mesti disiapkan? Yaudah, kamu hubungin ini kuratornya, cari ini, 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 gitu. Saya dapet masukannya dari Om Broto itu. Terus akhirnya saya coba hubungi gitu. Yaudah, terus jadilah itu. Alhamdulillah sukses. Awal gimana sih, Bu? Ya? Bikin pameran sketch-nya itu. Iya, makanya dengan, ya. Maksudnya dengan memiliki... Oh iya, iya karena kalau, kalau, saya mikirnya gini. Kalau lukisan kan udah sering, lukisan pameran bersama, apa-apa kan udah sering muncul gitu loh. Bahkan nanti kadang orang bisa bosan yang nongol itu-itu lagi lukisannya, karena jumlahnya udah terbatas kan. Jadi saya mikir sama adik saya, Ucok itu, terus gimana kalau sketch saja? Dia bilang, yaudah kalau kamu siap nge-frame, ya sketch saja, karena belum pernah. Pertama kali. Baru pertama kali, iya. Iya. Ya, itu tadi ngomongin, yang di pameran memang sketch-nya, tapi kemudian, Bu, kan mampak Apis kan? Apalagi dengan sosok. Iya, sosok Bapak lah. Itu kayak maunya pengen mengingatkan kembali sosok Bapak atau bagaimana sih ke public-nya gitu? Oh, ke public-nya. Kalau saya pertamanya, ya kalau misalnya nggak dimuncul gitu kan. Ini kan karena Bapak tuh kan udah generasi tua taruh lah ya kan. Kalau nggak muncul, lama-lama yang generasi muda lupa. Nggak tahu gitu loh kalau dulu pernah ada pelukis namanya Batara Lubis gitu loh. Yang kalau yang tua-tua segenerasinya, ya pasti tahu kan. Nah, kalau yang muda-muda kan siapa itu gitu kan. Oh, ternyata ini loh ada dulu seorang pelukis yang karyanya begini gitu kan. Untuk juga ke generasi mudanya, supaya lebih meng-educate gitu loh. Meng-educate gitu kan. Sasarannya sebenarnya itu. Terus, ya Alhamdulillah kemarin tuh dapat sambutan bagus gitu loh. Jadi, dari itu kemarin abis di pas pameran tuh ada mahasiswa S2 isi beda-beda sketsa sama Pak Dwi. 25 mahasiswa. Terus, berikutnya itu ada yang mahasiswa vokasi itu, D3. Yang coba bikin narsip ala-ala mereka. Ya, itu ya. Jadi kan sasarannya untuk ke generasi muda dapat gitu loh. Kalau sejauh ini dari keluarga masih mendatang seperti lepasan bapak itu selama ini dipilih siapa? Itu masih ada? Iya, ada. Ada tapi yang terakhir-terakhir ada yang kelewatan gitu loh. Gak ada data gitu loh. Ada. Masih ada almarhum. Anung kumplet banget tuh. Kemana? Infonya itu ngomongin yang tadi. Itu kalau keluarga itu punya anganan-anak. Apa sih gue untuk mengelola ini semuanya? Angan-angan? Anpah. Kepinginnya. Kepinginnya. Kepinginnya ya jelas nomor satu karyanya tetap dijaga, dirawat ya. Jadi mungkin kita gak bakalan jual semua. Kalau misalnya ada yang orang mau beli. Kita gak lah. Kita pertahankan lah ada beberapa karya yang untuk koleksi keluarga gitu. Terus kepinginnya ya pengennya bingin ada ada kayak tempat khusus untuk lukisan gitu loh mas. Lukisan dan sketsa sama barangnya kayak museum inilah gitu. Kepinginnya. Nanti mudah-mudahan ada rezekinya kan. Bisa terwujud. Soalnya kalau kalau saya lihat barangnya tempatnya apa museum kayak Pak Tino itu kan kalau dibandingkan sama barangnya papa saya tuh masih banyak-banyak punya almarhum gitu loh. Barangnya itu loh. Jadi kan yang kayak gitu aja bisa gitu kan uang ini banyak kok kalau enggak kan sayang gitu loh. Kan sayang kalau enggak dijaga enggak dikelola. Ngelukis aja enggak pernah pelepotan loh mas. Bersih beneran. Kan kalau seniman zaman sekarang tuh wah gitu kan cat-cat gitu kan kok dia enggak rapi gitu. Kayak sarung pakai singlet. Pokoknya senyamannya dia lah. Bersih. Bersih. Nah tipenya tuh tipe rapi orangnya. Terus ngomongin apa aja nyambung loh mas. Walaupun orang Batak ngomongin mayang oke loh. Kalah yang orang Jawa. Beneran. Ngomongin apa aja mau seni, budaya, politik. apa aja lah. Wayang, filsafat. Soalnya rajin baca kan. Kita kalah pokoknya. Nanti Bapak tuh datang ke Jogja memang untuk menjadi seniman. Iya. Makanya sekolah di asri jaman dulu. Kan dia kan kalau enggak dia enggak merantau ke sini sama Bapaknya kan mau jadiin kepala kampung. Nah brontak kan. Bapaknya kan orang pemerintahan. kan. Jadi dia enggak jiwanya tuh enggak 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 di situ gitu loh. Jadi dia udah milih merantau aja. Merantau ke Jogja lah. Sekolah seni kan jaman dulu yang terkenal Jogja. Jogja ke Jogja ya itu tahun 53 itu. Gimana? ketemu ibu bapak? Oh enggak di sana. Di sana. Dulu kan ceritanya dulu ibu saya di sana. Kan kalau orang Sumatera tuh kan persaudaraan itu loh. Mas kawinnya masih saudara sebenarnya. Jadi bapak saya di sini terus ibu saya di sana. Enggak pulang-pulang bapak saya. Udah menurut orang tuanya udah waktunya nikah gitu loh. Suruh pulang lah. Suruh pulang terus dikenalin sama ini ibu ini gitu kan. Terus yaudah cuman kenalan gitu aja. Bapak saya balik lagi sini ditanya gimana itu gitu kan. Maunya sama ibu ini bapak saya itu. Jadi mungkin pandangan pertama udah sir apa gimana. Akhirnya jadilah karena kalau misalnya itu enggak mau saya mau dapet orang Jawa aja katanya gitu. Kan takut orang tuanya zaman dulu kan orang Sumatera takut kalau dapet orang Jawa kan. Apalagi anak laki-laki takut nanti enggak pulang ke sana gitu loh. Kalau sekarang aja udah membawur. Iya. Bertahun-tahun. Sayangnya tuh udah bertahun-tahun enggak pulang. Akhirnya yaudah tahun itu tahun 62 nikahnya tuh 61-62 ya. Akhirnya 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 bapaknya tuh yaudah ngikutin anaknya maunya itu yaudah diikuti aja. Akhirnya ya dia barangkali dia bangga juga cuman kan sebagai orang tua enggak diomongkan gitu loh. Kan dia banyak baca dari media apa-apa. Siapa terjang anaknya gimana sampai tahun 61 yaudah itu kan pameran bersama barangkali yaudah. Iya. Iya. Tadi aja ngeliat apa makanya kayaknya masih disupport karena terus mungkin dia masih zaman-zaman itu masih bisa beragia dengan tempat nggak mas bapak saya tuh nggak ini nggak maksudnya tipe orang yang mandiri gitu loh nggak mau memanfaatkan fasilitas orang tuanya iya ya nggak model gitu dia jadi dia tanggung jawab sama pilihannya gitu loh resikonya ya ya kalau dipikirkan di gubernuran kurang apa ya kan fasilitas semua ada judan ada kendaraan ada dia kan nggak manfaatkan itu apa yang ada yaudah dia kelola gitu loh iya makanya beli kendaraan aja baru tahun berapa kok mas yang sebenarnya bisa dia beli Honda apa beli apa zaman dulu itu cuman dia kan tetap naik sepeda kemana-mana nggak mau beli kendaraan akhirnya tahun berapa itu terus akhirnya beli Vespa itu itu kan karena di apa disupport sama temennya gitu loh pukulah gitu akhirnya udah beli kalau nggak sepeda sepeda kayak onel tapi yang buat cowok tuh loh zaman dulu mana-mana naik sepeda dan dia tuh menikmati kesederhanaannya gitu loh nggak gengsi apa gimana gitu tapi tak pikir-pikir memang kalau orang orang apa namanya gengsian itu ini apa namanya cuman cuman sementara gitu loh ya kan cuman cari wawunya orang sejenak habis itu sudah gitu loh tapi kalau kita apa sederhana terus enjoy menikmati itu malah kayaknya ngeyemi diri kita sendiri gitu loh bapak saya kan hobinya pakai baju batik dia jarang beli kemeja yang jadi-jadi kayak zaman sekarang tuh pasti dia usahakan batik kadang bikin sendiri dulu pas jamannya pelukis-pelukis pada belajar batik di tempat pak bagong kan melukis juga senelukis batik apa tuh namanya dulu ya ada kan banjarbarong apa-apa tuh ini ada pamerkan tuh gak lukisan batik iya belajar batik disana tempat pak bagong dulu kan pelukis-pelukis pada belajar batik semua disana kayaknya dulu pemulanya kayaknya di tempat pak bagong itu deh batik diaplikasikan ke seni lukis gitu seni lukis diaplikasikan ke batik dulu bikin tuh anu baju baju dia sendiri dipakai sendiri desain sendiri motifnya ya motif batak tetep bataknya gak hilang di Jogja pertama disitu di Sanggar Pulau Keserakyat di Sentul Rejo itu belakang CPM terus abis itu kami kontraknya habis katanya kontraknya dengan pelukis rakyat itu abis akhirnya tahun berapa ya pindah ke miliran miliran belakang ini balai kota nah terus tahun 80 pindah ke sini itu yang lain kalau om Broto itu kan generasi udah muda ya tuh udah murid nah dulu tuh yang sering datang ke sini yang generasi muda tuh yang sering tukar pikiran apa gimana-gimana tuh ya om ameng om Broto sering tuh Pak Ameng om Broto yang saya tahu tuh yang masih kecil-kecil saya kecil dulu om Broto masih udah nikah ya udah tapi masih muda banget pernah pas dimana ya dulu ngeliat tapi ngeliat di tempatnya orang gitu loh lukisannya ini lukisannya ini palsu saya bilang gitu dari warnanya itu loh kelihatan soalnya kan misalnya warna merah itu kan gak langsung merah dia dibawahnya itu kan ada warna lain gitu loh kalau keluarganya ya tahu tuh palsu apa enggak anu apa namanya kelihatan lah gitu yang lukisan-lukisan lama itu yang banyak dipalsu yang lama aku dulu mau sekolah isi gak boleh masuk sama apa-apa zamannya mungkin dia takut karena saya kan anak perempuan paling besar takut kebawa-bawa arus gitu loh mungkin cari sekolah yang lain aja katanya gitu udah seninya di belajar sendiri aja gitu baca-baca apa-apa apresiasi karya orang apa gimana kan kita mau jadi orang yang peduli sama seni itu kan gak harus sekolah di seni gitu loh siapapun bisa gitu yaudah jadi yaudah kebetulan saya emang seneng seneng juga gitu loh apa-apa gitu ya salah satunya saya terus bikin sulaman yang tak tunjukin nasi itu kan itu saya ada beberapa sketch saya yang yang saya suka gitu terus saya anukan di sulaman itu yang sering yang pasti laku gambar itu ini kayak gini muda kepang berunggap jogja wanita bukan yang dia wanita sendiri gitu loh kan ada yang luka luka aja ada beberapa kalau itu memang kalau itu karena DM memang pengen gambar itu memang pesanan oh no tangga ketit ya oh gitu loh enggak emang dia seneng aja kayaknya papa enggak ini enggak bisa pesen-pesen gitu loh enggak orderan misalnya emas punya duit aku bikinkan gambarnya dia dukan tipe gitu ya jadi ya kalau orang mau beli ya inilah adanya padahal lo bikin dulu ya bikin dulu enggak pernah order lukain enggak enggak lupain enggak lupain orang gendang terus itu ya beropor yang jelas khasnya sama pasar-pasar gitu loh karena yang lama-lama yang terakhir-terakhir kan dia udah terus lebih conor ke bataknya menggali motif batak itu beropor yang ada kenapa-kenapa Islam juga ya ya dulu kan motion kaligrafi enggak tonton enggak apa-apa kan kalau gini kan suka diajak dapat undangan pameran kaligrafi di sini baru ke sini dia kan enggak punya kematis kan harus enggak ada gitu loh biar bisa ikut berpartis kasih ada juga beberapa kaligrafinya lalu ada juga kan zaman dulu sama Mas Saiful Adnan kan dia kaligrafi itu enggak bisa ayo pak bikin pak yuk lah gitu coba dengan gayanya sendiri iya ada penamat kasih man yuk dan m Terima kasih.